selamat menikmati 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 dari apa-apa selamat menikmati sampai kapan selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini selamat menikmati 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 keliputan ilmunya selamat menikmati jagung selamat menikmati selamat menikmati dengan penetapan hari raya tadi itu melihat penyaksian daripada hilal nampaknya hilal dan masih ada sisa waktu untuk mengumpulkan orang untuk sholat, bagaimana kalau sudah seperti itu, keadaan kita yang di tanggal 30 Ramadan itu, tetap posoh atau bagaimana, kan ini sudah ada orang yang melihat hilal syawal, tanggal 1 syawal keadaan kita seharusnya seperti ini, vayuf tiruna vayusollu nal'id ada maka hendaknya kamu batalkan puasanya vayusollu nal'id ada dan segera sholat idul fitri atau idul adha ada bukan kodok, karena apa, belum belum syawal, belum tergelincir matahari, atau gampangnya ini belum tuhur dalam 10 baru terlihat hilal tanggal 1 syawal misalnya ya apa kalau sudah seperti itu wes bukoho, karena sudah hari raya gak boleh, bahkan haram berpuasa terus ya apa, sholatnya idul fitrinya, ya sholat sholat ah, ada yang ketiga lau tabayyana dhalika qobla zawal walam yasa'il waktu au ba'da zawal walakin udhila syud qobla'l huruf vayuf tiruna ma'afauti sholat il id vayakdunaha seandainya nampak apa penyaksian hilal qobla zawal sebelum tergelincir matahari walam yasa'il waktu akan tapi tidak cukup waktunya untuk kita mengumpulkan orang untuk sholat au ba'da zawal atau setelah zawal baru terlihat jam 1 setelah duhur misalnya baru terlihat walakin udhila syud qobla'l huruf dan ditetapkan ya apa penyaksian tadi itu qobla'l huruf sebelum terbenam matahari sebelum mahrib sudah ditetapkan terlihat asar tapi mari mahrib kayak ditetapkan ya beda lagi ini penetapan satu sawalnya sebelum mahrib ya itu yang perlu di apa ingat-ingat sebelum mahrib bagaimana keadaan kita kalau kita seperti itu fayuftiruna ma'afauti sholatil id fayaktunaha maka dia hendaknya berbuka atau tidak puasa ma'afauti sholatil id dan sholat idnya gugur sudah karena apa waktunya sudah habis yang tadi kalau sebelum zawal tapi dia tidak bisa apa mencukupi untuk sholat atau setelah zawal memang waktunya sholat id sudah sudah hilang terus bagaimana untuk sholat idnya ya dikodok fayaktunaha maka sunamko mengkodok ini yang ke tiga yang terakhir la utabaya nadhali kabadal huruf kalau sekarang terlihatnya setelah mahrib atau ketetapannya setelah mahrib fayusolunal id minal hod ya sholat itu meniwis sholat besok ada karena sudah dianggap memang Ramadannya 30 hari karena memang Ramadan banyaknya 29 ketika terlihat tapi ketika tidak nampak maka atau ketika tertutupi mendung maka disempurnakan 30 hari untuk Ramadannya ini daripada beberapa permasalahan dan masih ada apa permasalahan lagi tentang takbirnya mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Masyudi